Bab 33, Pedang Mabuk Carson Chen, orang-orang sepertimu tidak bisa datang ke acara seperti ini, jadi cepat pergi. Terdengar suara omelan yang tak tersamar. Mata semua orang terfokus. Apa hubungannya denganmu? Carson Chen melihat bahwa itu adalah Hendra Chen yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Awalnya dia terkejut, lalu menjawab dengan suam-suam kuku. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Pertama, aku kakak kamu. Kedua, hanya orang dengan identitas, kekuatan, dan mendapat undangan yang bisa memasuki acara seperti itu. Lihat kamu, kamu itu hanya alam energi darah tingkat keempat, bahkan hanya anak keluarga cabang, apa kualifikasi kamu untuk masuk ini? Aku suruh kamu cepat pergi, maka kamu harus bangun dan segera pergi, agar tidak mempermalukan keluarga Chen. Hendra Chen berwajah muram dan bernada cemas. Dia menyerang Carson Chen bertubi-tubi. Aku punya kartu undangan, kata Carson Chen dengan tenang. Kamu punya kartu undangan. Hendra Chen terkejut sesaat, lalu tertawa, kamu bercanda, bisakah kamu mendapatkan undangan dari acara naga terbang? Dua lainnya yang naik ke atas bersamaan dengan Hendra Chen adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka sedikit mengernyit dan mendekati, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Konyol, dia mengandalkan tingkat seniman bela diri untuk menembus energi darah yang dimurnikan enam kali untuk menjadi petarung dan dimasukkan dalam jajaran salah satu dari enam master muda kota Fengu. Kalau dia tidak berhak masuk ke sini, lalu siapa yang memenuhi syarat? Yilano yang menyesap anggur perlahan, dan berkata dengan tenang. Pemurnian darah energi enam kali. Enam tuan muda kota Fengu. Ekspresi Hendra Chen berubah drastis, hatinya disambar petir. Tidak mungkin, anak keluarga cabang belaka, bagaimana mungkin? Namun ketika melihat sorot mata jenaka dan mengejek dari samping, Hendra Chen menyadari bahwa hal itu benar. Pada saat dia keluar untuk latihan, terjadi sesuatu pada aulah keluarga-keluarga Chen yang tidak dia ketahui. Carson Chen memang mendapat undangan, dan dia diundang untuk acara naga terbang. Juno sendiri yang memberikan undangan itu. Johan Tang berjalan mendekat dengan wajah tidak senang, matanya dingin dan tegas. Ada semacam kekuatan seperti atasan jatuh pada Hendra Chen. Hendra Chen, kamu tidak diterima di sini, silakan pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Wajah Hendra Chen berubah drastis, begitu pula dengan dua orang yang datang bersamanya. Begitu dia pergi seperti ini, Hendra Chen akan menjadi bahan tertawaan. Aku tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Johan Tang tampak acuh tak acuh. Oke, aku pergi sekarang. Meski wajah Hendra Chen nguram, dan amarah di hatinya hendak meletus seperti gunung berapi, dia masih memiliki sedikit akal sehat untuk menahannya. Ini adalah gedung kategori petarung, properti dari keluarga bangsawan Tang, tempat di mana acara naga terbang diadakan. Kalau emosi dia pecah, dia akan senang untuk sementara waktu, tapi konsekuensinya akan sangat serius, itu tidak bisa dia tanggung. Matanya yang sangat ganas menyapu wajah Carson Chen, lalu berbalik, dan Hendra Chen melangkah turun dan pergi. Yang bisa datang ke sini adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menerima undangan dari keluarga Tang. Aku tidak ingin mendengar kata-kata serupa lagi, kata Johan Tang dengan keras, memperingatkan secara diam-diam, menganggup ke Carson Chen sebelum pergi. Apakah kamu di Carson Chen yang belajar pedang dari Kak Chelsea? Salah satu dari dua orang yang datang bersamaan dengan Hendra Chen, wanita itu memandang Carson Chen dengan curiga dan bertanya. Ya, aku Carson Chen. Carson Chen menganggup. Nama aku Helena Chen, kamu harus memanggil kakak, kata Helena Chen dengan senyum main-main. Nama aku Sel Don Chen. Aku sudah lama mendengar bahwa seniman bela diri Aula Keluarga sudah menghasilkan karakter yang hebat, dan memenangkan Raja Ketua berkali-kali berturut-turut. Aku tidak menyangka kamu akan memurnikan energi darah enam kali. Bahkan mendapatkan gelar enam master muda kota Fenghu, sungguh luar biasa, kata Sel Don Chen sambil tersenyum, nadanya cukup bersahabat. Kak Sel Don Chen terlalu memuji, Carson Chen tersenyum. Sejak Chelsea Chen dan lainnya masuk Akademi 7 Kecemerlangan, untuk murid Aula Keluarga Chen, Sel Don Chen adalah pemain top, Hendra Chen kedua, dan Helena Chen ketiga. Master nomor satu sebelumnya tidak lain adalah Chelsea Chen. Dengan kata lain, kalau Carson Chen ingin tinggal di rumah bekas milik Chelsea Chen, dia harus mengalahkannya Sel Don Chen. Mereka yang datang ke sini untuk mengikuti acara naga terbang, kecuali yang diundang langsung seperti Carson Chen, adalah tiga master muda teratas dari semua keluarga terkenal. Saat ini, langkah kaki berirama terdengar dari tangga, semua orang sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke sana. Mereka melihat sosok melangkah perlahan dari tangga di tingkat 4. Sepasang sepatu pola naga ungu emas tempur, seragam budo ungu yang indah, seragam budo berlapis emas, dicat dengan pola naga emas, mata cerah yang mendominasi, mengenakan penghias kepala emas ungu, dia adalah protagonis perjamuan hari ini, Juno Tang. Semuanya, terima kasih kalian sudah datang untuk berpartisipasi dalam acara naga terbang yang diadakan oleh keluarga Untukku. Juno Tang melangkah maju dan duduk di kursi yang disediakan dengan momentum penuh, suaranya yang jernih sampai ke telinga semua orang, matanya menyapu wajah semua orang, dan berhenti di Carson Chen untuk sementara waktu. Semuanya, silakan duduk, Juno Tang memberi isyarat dengan tangannya, semua orang mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, dan tempat duduknya pas jumlahnya. Juno menerobos ke petarung dengan melakukan pemurnian darah energi delapan kali, memecahkan rekor kita sebelumnya di kota Fenghu, dan membuat rekor baru. Ini sungguh pantas dirayakan. Juhan Tang bangkit dan berkata, aku akan mengganti anggur dengan teh, aku akan bersulang Juno dulu. Seharusnya begitu. Selamat. Mulai sekarang, kota Fenghu kita akan lebih baik dari enam kota lainnya dalam hal ini. Semua orang mengambil cangkir teh mereka dan bersulang dengan Juno Tang dari darak jauh, tapi Hilano yang masih minum araknya. Meskipun perjamuan ini disiapkan oleh keluarga bangsawan Tang, tidak ada tetua yang hadir, bahkan tingkat kultivasi tertinggi hanya sampai tingkat enam alam energi darah, jadi sepenuhnya merupakan kesempatan bagi kaum muda. Tujuan diadakannya acara naga terbang ini adalah untuk mengucapkan selamat kepada Juno dan berbagi dengan semua orang tentang kejayaan yang dimiliki keluarga Tang dan kota Fenghu. Selain itu, kami mengumpulkan para master hari ini, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk berdiskusi tentang seni bela diri dan belajar dari satu sama lain. Juhan Tang seperti juru bicara Juno Tang, aku kalah setengah jurus hari itu. Hari ini, aku sebagai petarung datang untuk meminta nasihat lagi. Wangki Zhao berdiri, nadanya dingin dan matanya seperti pisau. Aku akan memberimu kesempatan, tapi tidak sekarang, kata Juno Tang dengan tenang, Wangki Zhao duduk lagi tanpa memaksa. Karena itu masalahnya, izinkan aku mulai dulu. Aku mendengar bahwa pendekar pedang mabuk Yilano yang semakin kuat kalau minum semakin banyak, aku sudah lama ingin belajar denganmu. Satu orang berdiri dan langsung menantang Yilano yang... Ini adalah sesi diskusi. Pedang tidak memiliki mata. Semuanya, ingatlah untuk tidak menggunakan kekuatan penuh. Yang terbaik adalah tidak menggunakan kekuatan energi darah, Juhan Tang mengingatkan. Minum anggur dan berlatih pedang, mencari angin sambil mabuk, terima pedangku. Yilano yang meraih labu anggur dengan tangan kirinya dan menyesap anggur, ada bau alkohol yang kuat. Awan yang mengalir dan air yang mengalir itu alami. Mata Carson Chen berbinar, dia memiliki keinginan untuk bersaing dengan Yilano yang dalam ilmu pedang. Desir, desir, desir. Yilano yang mengirimkan pedangnya terus-menerus, seperti embusan angin sepoi-sepoi, dan dia menggunakan beberapa seni bela diri, yang memaksa lawan mundur terus-menerus. Ketika lawan mencoba melakukan serangan balik dengan seni bela diri, pedang Yilano yang mengikuti kelemahan lawan dan mendarat di leher lawan, itu langsung membuat lawan gemetar dan merinding lehernya. Pedang mabuk memang sangat kuat, aku kalah. Meskipun orang ini sedikit malu, dia mengakuinya dengan murah hati. Bagaimana kalau kita minum bersama? Yilano yang bertanya sambil mengangkat sebuah labu. Aku tidak suka minum. Pria itu berubah wajahnya dan menjawab dengan cepat, mengecewakan Yilano yang. Yilano yang, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, tegur Ferdi Oyang dengan suara dingin. Kalau begitu, apakah kamu ingin minum? Yilano yang mundur ke kursinya dengan langkah sempoyongan, menunjuk ke arah Ferdi Oyang yang wajahnya pucat pasih. Yilano yang, aku datang untuk melawanmu. Kalau kamu kalah, segera tinggalkan tempat ini. Sohan yang keluarga yang mengerutkan kening dan berbicara dengan nada buruk. Kalau kalah, kamu minum segelas. Yilano yang sepertinya suka mengajak orang minum. Kalau aku kalah, aku akan meninggalkan tempat ini. Sohan yang lebih suka pergi daripada meminum anggur Yilano yang, seolah-olah itu semacam racun. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Yilano yang menghela nafas pelan, berdiri lagi, langkah kakinya tampak berantakan, tapi dia sepertinya mengendarai angin dan bulan, dan pedang panjang itu terhunus, dan ada dengungan lembut, berubah menjadi embusan angin bertiup perlahan. Cahaya pedang bertautan, seolah menembus setiap lubang. Sohan yang segera menghunus pedangnya, berubah menjadi cahaya tajam dan melesat ke udara. Di antara tiga keluarga bangsawan dan lima keluarga besar, keluarga Li dan keluarga yang sama-sama ahli dalam ilmu pedang, tapi metodenya berbeda. Apa yang Yilano yang gunakan bukanlah ilmu pedang keluarga Yang, tapi dia dapatkan secara kebetulan, karena ini adalah perjamuan, dan itu hanya pertukaran ilmu, bukan pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan menggunakan seni bela diri berkualitas. Tentu saja, seni bela diri berkualitas yang tidak digerakkan oleh kekuatan energi darah, lebih buruk dari seni bela diri dasar. Seni bela diri dasar yang dilakukan oleh Yilano yang disebut tujuh jurus pedang mabuk, memiliki koordinasi gerak kaki dan terlihat berantakan, tapi sebenarnya akurat dalam kekacauan. Zohan yang menggunakan teknik pedang angsa terbang dari keluarga Yang, pedang itu seperti angsa terbang, ringan dan tajam. Tidak peduli Yilano Yang atau Zohan Yang, keduanya memiliki alam energi darah tingkat ke-6, dan kekuatan fisik mereka juga seribu kati. Kecuali ada petualangan atau tekat lain, kalau tidak, petarung alam energi darah tingkat ke-4 sampai tingkat ke-9 kekuatannya hampir sama. Kekuatan seribu kati melambangkan batas. Batasnya tidak mudah dilanggar. Pedang panjang bersilang sinar, berantakan dan bertabrakan tajam lagi dan lagi. Yilano yang menghunus pedangnya sambil minum, keterampilan pedangnya menjadi lebih cepat dan lebih kuat, secara bertahap menekan Zohan Yang. Sialan Zohan Yang diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, kalau dia melanjutkan, dia akan dikalahkan, dia mendorong kekuatan energi darah, seni bela diri berkualitas digunakan, cahaya pedang menjadi menyilaukan, dikelilingi oleh kekuatan, mengembun menjadi elang terbang, berteriak tajam, dan membanting Yilano yang dengan keras. Teknik Pedang Elang Terbang Tingkat Pertama Tingkat Tinggi Wajah semua orang berubah drastis, sosok Yilano yang bergoyang dan kakinya terhuyung-huyung. Cahaya pedang kabur menembus udara seperti awan dan kabut. Aroma anggur yang kuat menyebar, membuat Zohan yang sedikit pusing sesaat, dia hanya merasakan bayangan pedang yang kabur menghilang di depan matanya, dan berubah menjadi cahaya pedang yang ganas, menghancurkan elang terbang ilusi, tubuh pedang menepuk punggung tangannya dengan ringan, tapi Zohan yang merasa punggung tangannya akan hancur, dan dia tidak bisa lagi memegang pedang panjang itu dan menjatuhkannya. Setelah itu, seolah tenggorokannya ditusuk jarum, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh sedikit merah. Yilano yang sudah menyarungkan pedangnya, dan kembali ke tempat duduknya dengan langkah sempoyongan. Aku akan pergi dulu, Ekspresi Zohan yang berubah, dan dia akhirnya mengambil pedang panjangnya, mengangguk ke Johan Tang, Juno Tang dan yang lainnya, berbalik dan melangkah pergi, dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Bersambung Bab 34 pedang dihunus untuk memamerkan ketajamnya. Ilmu pedang Yilano yang luar biasa. Terlihat kacau tapi mencari kebenaran dari keanehan, Kak Yilano pandai ilmu pedang, Puji Carson Chen. Terlihat bahwa kamu sangat mengagumi ilmu pedangku. Yilano yang menggelengkan kepalanya, mengangkat labu anggur, dia tidak lupa untuk menjual anggurnya, minumlah secangkir. Baik, Carson Chen mengambil cangkir baru dan menerimanya. Dia ingin tahu kenapa Yilano yang selalu mengajak orang untuk minum anggurnya, dan kenapa orang yang dia ajak menolak satu per satu. Lalu, Carson Chen tahu apa itu buah yang pahit. Ini bukan anggur, ini jelas segelas air pahit. Dan tidak hanya pahit tapi juga sangat pahit, bahkan rasa pahitnya tidak bisa diterima, Carson Chen akhirnya tahu kenapa orang-orang itu langsung menolak ajakan Yilano yang untuk minum. Mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Melihat Carson Chen yang galau, Yilano yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, anggurku diseduh dengan lebih dari selusin herba kelas 1 dan 2, itu bisa menyehatkan tubuh dan menyehatkan energi darah. Selain itu, tidakkah kamu merasa anggur itu seperti manusia, orang yang lahir di keluarga yang buruk, dia harus mencicipi buah yang pahit, agar dia bisa menghilangkan rasa pahitnya dan terakhir menikmati rasa manis. Carson Chen juga tidak bisa memuntahkannya, jadi dia hanya mengulungnya di mulutnya, membiarkan rasa pahit meresap ke seluruh mulutnya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Perlahan, Carson Chen dengan tajam merasakan sedikit rasa manis yang tumbuh dari rasa pahit, dan meresap sedikit demi sedikit, akhirnya rasa manis dan lembut menggantikan rasa pahit. Wajah kusut normal kembali, digantikan oleh semacam kegembiraan, telan dalam satu tegukan, rasakan hangat dan nyaman di seluruh tubuh. Abis pahit datanglah manis, anggur yang enak. Carson Chen menghela nafas dengan tulus, mata Yilano yang bersinar dengan kekaguman, seolah melihat sahabat sejati. Mulai sekarang, aku, Yilano yang, mengakuimu sebagai teman. Mata kabur Yilano yang tampak jernih dalam sekejap, dengan nada serius, tapi segera kembali ke penampilan aslinya yang mabuk dan kabur, pemandangan tadi seperti halusinasi. Kalau itu adalah orang lain, terutama mereka yang memiliki latar belakang yang baik, mereka tidak akan bisa menghargai rasa yang terkandung dalam seteguk minuman keras pahit itu, tapi Carson Chen mengerti, itu seperti penggambaran tentang apa yang dia lakukan dalam 10 tahun terakhir, tahun ini, dan tahun yang akan datang. Yilano yang juga sama. Di perjamuan, diskusi lain berakhir. Liam Kong, kamu hanya orang biasa, apa kemampuan untuk setara denganku sebagai enam pendekar muda? Maju, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak memenuhi syarat. Steve Wang berdiri dan menunjuk ke arah Liam Kong tanpa sungkan. Sesuai keinginan kamu, Liam Kong duduk tegak dan stabil seperti batu, wajahnya tetap tidak berubah dan dia menjawab dengan suara yang dalam, perlahan bangkit dan berjalan menuju tengah. Lihat tinjunya, Steve Wang bergegas menyerang, tinjunya menghantam Liam Kong seperti batu yang berguling, seolah-olah suara batu yang berguling menuruni gunung terus berlanjut satu demi satu. Ini adalah seni bela diri dasar tinju batu bergulir tingkat sempurna. Wajah Liam Kong tenang, lengannya terentang, telapak tangannya tegak, dan dia menggunakan telapak penghalang baru, menyerang dengan mantap. Tinju Steve Wang sengit dan serangan terus-menerus, sedangkan telapak tangan Liam Kong kokoh, satu serangan dan satu pertahanan. Keduanya memiliki basis kultivasi alam energi darah tingkat keempat, dan mereka sudah melewati pemurnian darah energi enam kali. Kemampuan mereka setara, hasilnya tergantung pada kemampuan bertarung keduanya. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan suara tumpul itu seperti deru genderang. Untuk sementara, Steve Wang tidak bisa menembus pertahanan Liam Kong, dan semakin dia memukulnya, semakin jelek wajahnya. Lagi pula, dia sendiri mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran pada Liam Kong. Liam Kong malah tampak tenang dan damai. Penghancuran batu raksasa, tidak berhasil menyerang untuk waktu yang lama, Steve Wang langsung mendesak kekuatan energi darah untuk menampilkan seni bela diri tingkat manusia kualitas bawah, yaitu penghancuran batu raksasa tingkat pertama. Penghancuran batu raksasa di tingkat awal, menyebabkan Tinju Steve Wang membengkak, seolah berubah menjadi batu besar, dan menghantam Liam Kong dengan keras. Ekspresi Liam Kong sedikit berubah, dia segera mengaktifkan kekuatan energi darah, telapak tangannya tampak membesar, berputar seperti batu kilangan. Gunung tidak bergerak, teknik telapak gunung tingkat awal di tingkat pertama. Terjadi tabrakan, suara teredam yang mengerikan terdengar di telinga semua orang, membuat hati mereka bergetar. Penghancuran batu raksasa, Tidak bisa dipatahkan dengan satu pukulan, Steve Wang sangat marah dan meledakkan energi darah berulang kali. Kedua tinjunya melontarkan bombardir penghancuran batu raksasa terus-menerus, seperti batu besar yang menghantam Liam Kong satu demi satu. Liam Kong juga meledakkan energi darah lagi dan lagi, menampilkan pertahanan teknik telapak gunung, kedua belah pihak tampaknya berjuang dan menghabiskan energi. Penampilan seni bela diri berkualitas perlu didorong oleh kekuatan energi darah, itu akan mengkonsumsi kekuatan energi darah, dan kalau kekuatan energi darah digunakan terlalu banyak, maka akan mengurangi kekuatan sendiri. Setelah beberapa kali pengeboman lagi, wajah Steve Wang menjadi pucat, kekuatan energi darahnya banyak dikonsumsi, kalau terus menyerang, itu bisa merusak dasarnya, jadi kerugiannya melebihi keuntungannya. Setelah jeda, Liam Kong mengambil kesempatan untuk menamparkan telapak tangannya, satu telapak tangan diblokir, dan telapak tangan lainnya dicetak di dada Steve Wang dengan keras seperti menabuh gendang. Steve Wang mundur lagi dan lagi, merasa seolah-olah dadanya sudah hancur dan rasa sakit tanpa henti. Huh, wajah pucat Steve Wang penuh dengan kebencian, dia dikalahkan alih-alih memberi pelajaran, dia sangat kesal, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk. Liam Kong pandai bertahan, kalau kamu melawannya, kamu harus menemukan titik lemah, atau menggunakan serangan yang lebih kuat untuk mengalahkannya. Tidak ada cara lain, kata Carson Chen diam-diam. Kemudian, seseorang meluncurkan tantangan dan bersaing satu sama lain, satu demi satu. Sebagian besar diskusi didasarkan pada seni bela diri dasar, dan juga duel antara basis kultifasi yang setara. Orang yang berbeda, seni bela diri yang berbeda, dan gaya bertarung yang berbeda, itu sangat memperluas wawasan Carson Chen, kemudian membentuk semacam akumulasi. Mungkin itu tidak akan banyak berpengaruh sekarang, tapi seiring berjalannya waktu, itu akan mempengaruhinya secara halus. Latihan Carson Chen di masa depan akan bergerak ke arah yang lebih baik. Dari waktu ke waktu, dia berbicara dengan Hilano Yang, mengungkapkan pandangan mereka tentang pertarungan dan ilmu pedang, mereka berkomunikasi satu sama lain. Carson Chen, kamu dari keluarga cabang, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari enam master muda bersama kami. Mata Ferdio yang terbakar dan dia sangat marah, dia menghunus pedangnya dan menunjuk ke arah Carson Chen. Jelas, Ferdio yang mengalihkan amarahnya terhadap Hilano Yang ke Carson Chen. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Hilano Yang, dan Carson Chen mengobrol akrab dengan Hilano Yang. Tapi karena seseorang menantangnya dengan nama, tentu saja Carson Chen tidak akan menolak, jujur saja, setelah menonton begitu banyak pertarungan, tangannya sudah sedikit gatal. Dia berdiri, menarik pedang, cahaya pedang bergoyang sedikit, dan berjalan menuju Ferdio Yang. Orang-orang keluarga cabang memang adalah orang-orang keluarga cabang. Dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang besi berharga. Apakah kamu ingin aku memberi kamu satu? Ferdio yang melirik pedang panjang di tangan Carson Chen, dengan cibiran di sudut mulutnya, penuh penghinaan. Oke, pedang yang ada di tanganmu saja. Jawaban Carson Chen membuat wajah Ferdio yang penuh keheranan, lalu wajahnya berubah pucat, itu juga membuat yang lain tercengang, dan mau tidak mau tertawa. Ferdio yang menghantam kaki sendiri. Nilai pedang besi berharga tidak rendah, belum lagi memberikannya kepada seseorang yang kamu benci, jangan harap. Jangan pamer kemampuan bersilat lidah. Suara Ferdio yang dingin dan keras, dia menusuk dengan pedang, ringan dan cepat, itu adalah teknik pedang angsa terbang tingkat sempurna. Satu pedang mengikuti yang lain, cahaya pedang mengikuti satu sama lain, menusuk Carson Chen dari semua sudut seolah-olah naga terbang itu terbang terus-menerus. Carson Chen tampak acuh tak acuh, dengan menutar pergelangan tangannya, pedang panjang itu ditusuk, dan terdengar suara kicau elang yang tajaran, yang membuat semua orang salah mengira bahwa seekor elang sedang jatuh, itu sangat menusuk telinga. Dalam hal kekuatan, teknik pedang elang hampir sama dengan ilmu pedang angsa terbang, tapi teknik pedang elang Carson Chen dikembangkan ke tingkat unik, jadi lebih kuat dari ilmu pedang angsa terbang tingkat sempurna. Satu demi satu pedang, dalam sekejap mata, selusin sinar pedang yang ditusuk oleh Ferdioyang hancur. Cahaya pedang itu tajam, menembus bagian tengah alis Ferdioyang, begitu menyelaukan sehingga dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia merasa seolah-olah bagian tengah alisnya sudah ditusuk jarum, dan ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, itu sedikit merah. Pedang yang sangat cepat, pedang yang tajam, kerumunan tersentak kaget. Mata Juno Tang berkilat tajam, dari pedang Carson Chen yang terhunus, dia bisa melihat bahwa pedang lawan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih tajam. Itu yang terbaik, Juno Tang diam-diam berkata, kalau tidak, mengalahkanmu tidak akan memberiku rasa pencapaian. Gilano Yang yang sedang memegang labu anggur di tangan kirinya pun tertegun, kilatan cahaya melintas di matanya, ilmu pedang Carson Chen di luar dugaannya. Pada saat ini, Ferdioyang dikalahkan. Persetan, Ferdioyang tidak berdamai, semakin dia melihat Carson Chen ini, semakin dia membencinya. Dia bahkan berani melukai dirinya. Itu tak tertahankan. Dia mengaktifkan kekuatan energi darah, menggunakan teknik pedang lang terbang tingkat pertama dari tingkat awal. Teknik lang terbang pembunuh. Pedang besi berharga itu tajam, ujung pedangnya seperti paruh lang, dan pedang itu menusuk dada Carson Chen dengan ganas, berniat menembusnya dengan pedang. Berhenti. Kamu berani. Teknik harimau ganas, energi darah diaktifkan, kekuatan meningkat pesat, tingkat unik teknik pedang willow, tubuh seperti angin dan pedang seperti willow, di antara ayunan, bersentuhan lingan dengan teknik lang terbang pembunuh, lalu menarik diri setelah satu sentuhan, kombo tingkat unik teknik pedang lang menyerang, memukul di sekitar teknik lang terbang pembunuh terus-menerus, kinerja yang cepat, akurat, dan stabil hingga ekstrim. Ketika teknik pedang bayangan tingkat unik digunakan, cahaya pedang menjadi indah dan mengilaukan, lalu berubah menjadi bayangan dalam sekejap. Pergantian cahaya dan bayangan membuat mata orang kesurupan. Di bawah dukungan teknik harimau ganas dan energi darah, tiga ilmu pedang tingkat unik berubah dan bergantian terus-menerus, mengalahkan teknik lang terbang pembunuh, dan memotong wajah Ferdiu yang dengan satu pedang, jejak keganasan dan ketegasan dilakukan dengan cepat dan mantap. Pupil Ferdiu yang menyempit, wajahnya penuh kengerian, tapi pedang itu terlalu cepat, tanpa ampun memotong ketenggorokan, tanpa ampun. Mohon mengampuni, sekelompok orang berteriak, Johan Tang menembak langsung. Entah kapan, dia memegang tombak panjang di tangannya, dan kekuatan energi darah meledak, dan tembakan itu datang dengan kecepatan yang mencengangkan seperti meteor mengejar bulan. Ujung tombak dan ujung pedang dengan ringan saling bersentuhan, kekuatan yang mengerikan mengblokir pedang Carson Chen, Carson Chen dengan cepat menarik pedangnya dan mundur, tapi ujung pedang itu masih hancur. Tombak panjang di tangan Johan Tang adalah tingkat besi berharga, dan itu adalah tingkat besi berharga kualitas terbaik, sedangkan pedang panjang di tangan Carson Chen adalah tingkat besi halus yang sangat biasa, kalau bertuburkan langsung, kerusakan tidak bisa dihindari. Ferdi Oyang, kamu tidak diterima di sini, silakan pergi. Johan Tang berkata dengan marah, barusan semua orang bisa melihat bahwa pedangnya jelas dimaksudkan untuk membunuh Carson Chen. Ferdi Oyang pergi dengan wajah pucat. Maaf, pedangmu dirusak olehku, aku akan membayarmu nanti. Johan Tang menoleh untuk melihat ke arah Carson Chen dengan senyum di wajahnya. Pelayan, ambil pedang berharga. Tidak, cukup pedang besi halus saja. Carson Chen terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Ujung pedang adalah bagian yang sangat penting dari pedang, kalau rusak, kekuatan pedang akan segera berkurang banyak. Tanpa pedang besi berharga, bagaimana kamu bisa melawanku sesuka hatimu? Kata juri otang, semua orang terkejut ketika mendengar ini. Juno Tang menyiratkan bahwa Carson Chen ini bisa menjadi lawannya. Apakah Juno Tang tidak terlalu meninggikan dia? Segera, seseorang membawa pedang besi berharga ke Johan Tang. Johan Tang menyerahkannya kepada Carson Chen, sambil berkata dengan tegas, kalian pedangmu membuatku takjub, kamu layak untuk pedang ini. Terima kasih, Carson Chen dengan sungguh-sungguh mengambil pedang besi berharga itu dengan kedua tangannya, memegang gagang yang terbuat dari kayu cendana dengan tangan kanannya, dan menarik keluar bagian itu dengan sedikit tenaga. Sinar menyilaukan mata, ada sinar biru redup di bilah pedangnya yang memantul di matanya. Bersambung